Intro Halo sahabat hebat, kembali lagi di konten Blusukan Universitas Airlangga. Kali ini bareng aku Putri Widya, kita bakal berkeliling di gedung sekolah Pasca Sarjana. Kira-kira ada apa aja ya di dalam gedungnya? Yuk tonton video sampai akhir! Intro Nah sobat hebat, kita udah ada di depan gedung sekolah Pasca Sarjana. Yang mana dari gaya bangunannya nih, mengambil gaya arsitektur abad ke-19. Sesuai dengan misi yang dimiliki, yakni menjadi suatu pusat pendidikan yang mengembangkan ekosistem inovasi yang berdampak bagi daya saing bangsa. Dengan taman yang sangat hijau mencerminkan citra, gedung sekolah Pasca Sarjana menjadi School of Leadership. Intro Eits, sebelum kita berkeliling lebih jauh lagi di gedung sekolah Pasca Sarjana, yuk kita simak dan dengarkan sambutan dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Intro Sobat hebat, visi Indonesia Emas 1945 menjadi negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan merupakan ambisi kolektif bangsa. Untuk mencapainya dibutuhkan tiga transformasi dasar, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan pemimpin-pemimpin tata formatif dalam mewujudkannya. Sebagai sekolah pemimpinan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga berkomitmen mengembangkan pemimpin-pemimpin tata formatif yang berdampak bagi dunia. Sesuai amanah statuta UNER, Sekolah Pasca Sarjana mengelola program-program studi multidiscipline. Permasalahan saat ini semakin kompleks dan multidimensi, sehingga pendekatan multidiscipline tepat dalam menyelesaikannya. Saat ini kami mengelola tujuh program studi magister dan dua program studi doktoral yang kami kelola untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin tata formatif guna mewujudkan ambisi kolektif bangsa menjadi negara maju di tahun 2045. Selamat datang para calon pemimpin dan pemimpin-pemimpin hebat yang nantinya akan berkontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia Maju tahun 2045. Dengan pendekatan case-based approach dan dikawal oleh akademisi dan praktisi sebagai pengajarnya, learning journey yang dilalui oleh mahasiswa harapan kami memampukan mereka menjadi pemimpin-pemimpin tata formatif yang hebat di mata datang. Selamat datang di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Sebagai bagian Universitas Erlangga yang masuk pada jajaran World Class University, Sekolah Pasca Sarjana menghadirkan fasilitas ruang kuliah berstandar internasional dengan fasilitas bentuk ruang auditorium, bahan ajar LED, dan sound system menjadikan ruang diskusi yang sangat nyaman antar mahasiswa dan juga dosen untuk beradu pikiran dan menciptakan ide-ide yang merilihan nih. Selain itu, ruang kuliah ini bisa digunakan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya loh. Selain ruang kuliah internasional tadi, gedung Sekolah Pasca Sarjana juga difasilitasi dengan ruang kelas loh. Kita simak ke dalamnya yuk! Ruang kelas ini difasilitasi dengan fasilitas yang sangat nyaman. Mulai dari papan ajar, LCD proyektor, dan sudah dilengkapi oleh kamera nih yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar secara luring atau pendaring. Siapa sih yang gak mau kelas senyaman ini? Kalau aku sih, mau ya! Nah Sobat Hebat, perlu kalian ketahui, untuk seseorang meraih gilar dokter, itu adalah sebuah prestasi akademik yang wajib menjadi kenangan terindah loh. Oleh karena itu, Sekolah Pasca Sarjana menghadirkan fasilitas ruang ujian dokter terbuka yang sangat nyaman dengan fasilitas LED videotron, sound system terbaik, dan bentuk ruangan kombinasi antara ruang kelas dan juga ruang teater yang pastinya menjadikan ujian dokter terbuka kamu wajib dimanggakan. Nah, kita tiba di ruang rapat, yang pastinya berfungsi untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan kualitas pelayanan bagi mahasiswa. Ruang rapat di Sekolah Pasca Sarjana ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dengan adanya dua smartboard dan sound system berkualitas terbaik. Pastinya membuat diskusi, presentasi, dan kolaborasi jauh lebih produktif. Sobat hebat, sebagai bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, Sekolah Pasca Sarjana juga menghadirkan ruang Erlangga Forum. Nama ini diambil dari podcast rutin setiap hari Jumat dan dirilai di 30 kebupaten kota sejawa timur loh. Tentunya menghadirkan akademisi dan praktisi yang terbaik untuk membahas tren dan isu terkiri. Kemudian ada ruang baca. Ruang baca ini bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika untuk menggali informasi, mengolah data, dan melahirkan inovasi untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Pastinya, Sekolah Pasca Sarjana juga menghadirkan 3.338 jumlah judul dan 5.505 eksemplar dan ditunjang dengan akses internet tercepat dan terbaik. Selaras dengan slogan Unar, Selaras dengan slogan Unar, Hebat, humble, excellent, brave, agile, and transcendence, kita harus dapat memposisikan diri dalam proses belajar mengajar, dalam meneliti, dan juga melahirkan inovasi, harus berpegang teguh dengan Tuhan yang maha memberi ilmu. Oleh karena itu, Sekolah Pasca Sarjana juga memberikan fasilitas ibadah seperti musola untuk menunjang pendidikan dengan fasilitas yang nyaman dan juga bersih bagi para jamaahnya. Nah, Sobat Hebat, itu tadi adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Gedung Sekolah Pasca Sarjana. Tonton terus, berusukan Universitas Erlangga untuk mengetahui apa-apa aja sih fasilitas yang ada di Universitas Erlangga ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe YouTube channel dari Unar TV. Untuk itu, aku Putri Widya selaku host belusukan kali ini, izin pamit undur diri, dan sampai jumpa di konten belusukan selanjutnya. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati